Terkait dengan pengelolaan ex-bandara, sedikit kita melihat itu kurang rapi, kemudian tidak ada tempat sampah, sehingga membuat kelihatan kurang bagus. Nah, kita mengimbau daripada dinas terkait yang mengelola ex-bandara untuk segera alam. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Kabupaten Sintang, Florencius Roni meminta Organisasi Perangkat Daerah, OPD, terkait untuk memperhatikan penempatan dan kebersihan ex-lapter Susilo yang saat ini ditempati puluhan lapak pedagang kaki lima, PKL. Terkait dengan pengelolaan ex-lapter sedikit kita melihat itu kurang rapi, kemudian tidak ada tempat sampah, sehingga membuat kurang bagus, kata Roni, selasa tanggal 4 April tahun 2023. Menurut Roni, bila perlu dibentuk tim khusus untuk mengelola PKL dan sampah di ex-lapter tersebut supaya lebih terorganisir dengan baik, kita imbau kepada dinas terakit mengelola ex-bandara untuk segera membentuk tim. Siapa yang bertanggung jawab tentang kebersihan di sana? Seperti apa pengelolaannya? Jelas Roni. Legislator Partai Nasdem ini memandang, ex-lapter tersebut tidak hanya ada aktivitas ekonomi bagi para UKM, tapi juga tempat berolahraga masyarakat Sintang. Oleh sebab itu, Roni melihat OPD terkait perlu menata lebih baik keberadaan PKL tersebut. Kalau tidak untuk PAD atau pemurni dijadikan pasar rakyat tidak masalah, tapi jaga kebersihan di ex-bandara. Kita ketahui ex-bandara itu juga menjadi tempat untuk masyarakat untuk berolahraga, maka kemudian mesti diatur kenyamanan bagi semua orang. Mana juga untuk ekonomi, mesti ditata dengan baik. Saya harap sesegara mungkin OPD terkait untuk merapikan ex-bandara, desak Roni. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!